Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jemaah rahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita mulai Anda lihat sebagian udah tidur Sebagian udah Sambil pegang pulpen Masya Allah Maka harapan anak kamera itu nyuting yang tidur-tidur Sebelum kita mulai Anda minta kepada semua untuk menyulurkan tangannya ke pundak yang di depannya Pegang Bismillah Kita saudara Jemaah Dari manapun kita berada Ya antum pijat Ibu-ibu Nah Ini Subhanallah Ada yang males Yang di sebelahnya dipijat Nah Ya udah atas sekarang Selonjoran dikit antum Cari tempat selonjoran Biar gak tidur antum Nah Kakinya Aneh lihat antum kuat banget Dari tadi duduk gak gerak Ternyata tidur Masya Allah Ya kakinya mau selonjor-selonjor dulu Masya Allah Ada kiriman apa itu Saya Nanti Segala puji bagi Allah Yang telah memberikan hidayahnya kepada kita Yang kalau bukan karena hidayah Allah Gak mungkin kita menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah Allahumma Salli wa sallim Wazid wa barik wa an'in Ala sayyidina Wa maulana Wa kurra fi a'yunina muhammad Ya Allah Semoga salawatmu Salam Berkah dan mi'matmu Senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu Yang engkau telah mengampuni dosa-dosanya Yang engkau telah melapangkan dadanya Yang engkau telah meletakkan beban darinya Dan mengangkat reputasinya Nabi kita alaihissalatu wassalam Adalah manusia pilihan Beliau adalah orang yang terbaik diantara kita Beliau adalah orang yang paling bersungguh-sungguh Dan puncaknya ketika bulan Ramadan Beliau adalah hamba yang paling giat dan penuh dengan semangat Puncaknya pada bulan Ramadan Beliau adalah orang yang paling mulia Dan puncaknya di bulan Ramadan Beliau adalah orang yang paling dermawan Dan puncaknya di bulan Ramadan Semoga salawat Allah Salam Allah Berkah Allah Senantiasa tercurahkan kepada beliau Keluarga beliau Isteri-istri beliau Putera puteri beliau Dan seluruh sahabat beliau Semoga Allah merindukan kita bersama mereka Amma ba'at Jemaah rahmat Allah Kenapa hari ini kita hadir di sini Apa yang menggerakkan kaki kita untuk kemari Apa yang mendorong untuk menghabiskan waktu Duduk berdesak berdesak-desakan di tempat ini Kita semua di tempat ini Menanti bulan Ramadhan Dia akan datang Hanya tinggal hitungan hari Lima atau enam hari Ramadhan akan tiba Bulan Ramadhan Tamu yang membawa berjuta kebaikan Bulan diturunkannya Al-Quran Bulan diwajibkannya bagi umat Islam berpuasa di siang harinya Dan dianjurkan untuk menghidupkan malamnya dengan sholat tahajud Tapi kita juga tidak tahu Apakah kita akan berjumpa dengan Ramadhan Apakah kita akan bisa hadir di bulan Ramadhan Allahumma baligna Ramadhan Ya Allah sampaikan kita ke bulan Ramadhan Dan bantu kita Ya Allah Untuk bisa menghidupkan malamnya dengan tahajud Siangnya dengan berpuasa Kalau bukan karena Allah Kita tidak mungkin sampai ke bulan Ramadhan Jamal Rahimahkan Allah Ketauhilah Bahawa tidak ada orang baik Kecuali orang yang Allah jadikan dia orang baik Yang hadir di tempat ini tidak boleh sombong Tidak boleh sok suci Dia bisa hadir di masjid ini Mengikuti kajian dari pagi sampai siang Ada yang datang dari luar kota Ada yang datang menyeberangi pulau Subhanallah Ingat yang pantas dipuji hanya Allah Allah Jalla Jalaluh mengatakan di surah An-Nur ayat 21 Supaya kita sadar Kita bisa jadi baik Kita bisa rukuk Kita bisa sujud Kita bisa berpuasa di bulan Ramadhan Itu Allah Kata Allah Andai kata bukan karena Rahmat Allah kepada kalian Karunia Allah kepada kalian Tidak ada satu pun di antara kalian Yang akan suci Selamat Walakin Allah Yuzaki man yasha Tapi Allah itu yang menyucikan Siapa yang dia kehendaki Dan Allah maha mendengar dan maha tahu Jemaah Apa yang seharusnya kita lakukan sebelum Ramadhan Sebagian orang Ada yang berangkat Ziarah kubur Ziarah kubur Sebelum Ramadhan Ramai sekarang kubur Anak ingatkan Bahwa ziarah kubur itu disunahkan Ziarah kubur itu disyariatkan Tapi ingat Tanpa ada batasan waktu Masa Masa Ziarah kubur itu disyariatkan Sebelum Ramadhan Mau ziarah setelah Ramadhan Mau ziarah di malam hari Mau ziarah di siang hari Silahkan Tapi ingat dengan tujuan kita Ziarah kubur Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Zuru al-kubur Fa innaha tuzakirul maul Kalian kunjungi kuburan Ziarah kuburan Kenapa? Karena ziarah kubur itu Mengingatkan kepada kematian Beliau juga pernah mengatakan Inni nahaitukum an ziarah til kubur Fazuruha Aku pernah melarang kalian Berziarah ke kuburan Sekarang ziarai kuburan Kenapa? Fa innafiha ibrah Di ziarah kubur itu Ada pelajaran buat engkau Datangi kuburan sana Ambil pelajaran dari nisan-nisan Yang ada di sana Dari tumpukan-tumpukan tanah Yang dibawanya ada orang-orang besar Yang mereka tahun ini Tidak bisa ikut Ramadhan Subhanallah Kata Nabi Alaihi Wasallallahu Alaihi Wasallam Fa innaha turakiqul qalb Au tarukul qalb Ziarah kubur itu Melembutkan hati Membuat air mata menetes Dan membuat kita ingat dengan akhirat Tapi ternyata banyak orang Ziarah kubur untuk mengingat dunia Ziarah kubur karena ada ambisi Yang membara di dalam hatinya Kadangkala anda bingung Orang ziarah kubur karena nyalak Ziarah kubur karena ingin jadi bupati Ziarah kubur karena ingin jadi gubernur Ziarah kubur karena ingin jadi presiden Ya Allah Zerul kubur Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Silahkan ziarahi kuburan Untuk apa? Untuk ingat mati Untuk ambil pelajaran dari kuburan itu Bahawasanya mereka telah pergi Dan engkau akan menyusun Kita lihat doa Nabi Sallallahu Alaihi Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika beliau berziarah kubur Apa kata beliau? Assalamualaikum Ahlat Diyar Salam wa kalian wahai Ahlat Diyar Waalaik penghuni-penghuni kuburan Penghuni-penghuni negeri ini Minal mu'minin wal muslimin Dari orang-orang yang beriman Dan dari orang-orang Islam Wa inna InsyaAllah Lalahikun Kita ini bakal gabung sama kalian Kita tinggal nunggu antrian Kita bakal mati As'alullaha lana walakumul afi'ah Aku memohonkan kepada Allah Buat aku dan buat kalian keselamatan Jadi kalau orang habis ziarah kubur Tambah Suka beribadah Tambah menjauhi dunia Ambisinya turun Yang awalnya ingin menjadi apa Dia jadi gak kepingin Enggaklah Ada apa Anda jadi ini dan itu Anda mau menghambakan diri Kepada pencipta langit Dan bunyi Anda bakal mati Jadi kalau antum Habis ziarah kubur Ramadan Tambah semangat Hatam Qur'annya Tahun lalu Zad Anda cuma dua kali Hatam Qur'an Nusa Anda berharap Tahun ini Bisa tujuh kali Hatam Al-Quran Alhamdulillah Antum jadi ingat Kalau antum bakal mati Jemaah rahimahkumullah Romabon Datang untuk mengetes IQ seseorang Kecerdasan manusia Kadang-kadang sekarang Kalau tes IQ itu Ada pertanyaan-pertanyaan Macem-macem lah Gak tahu anak Apa yang mereka lakukan Untuk mengetes Kecerdasan seseorang Ini bulan Romabon Antum akan melihat Orang yang cerdas Dan orang yang bodoh Di bulan Romabon Antum akan melihat Orang yang pandai Orang yang bijak Dan orang-orang Yang tidak tahu Dengan dirinya Nasullaha fanasiahum Orang-orang yang lupa Sama Allah Lalu Allah melupakan mereka Rasulullah s.a.w.t Mengatakan Orang-orang yang parah Dia hadir di bulan Untuk hadir di bulan Diturunkannya Al-Quranul Karim Kemudian selesai Romabon Dosanya tidak diampun Makanilah orang-orang bodoh Di bulan Romabon Kata Nabi Alayhi S.A.W Ini bulan Romabon Udah hadir nih Udah hadir nih Bulan Romabon Udah datang nih Di bulan itu Ada satu malam Yang lebih baik Daripada seribu bulan Satu malam Dari tiga puluh malam Atau dari dua puluh sembilan malam Ada satu malam yang lebih baik Dari seribu bulan Man huri maha faqat huri mal khair Barang siapa Yang dihalangi Dari kebaikan Dia tidak bisa meraih Laylatul Qadar Orang-orang berlomba-lomba Di malam hari Menghidupkan malamnya Dengan ibadah Antum gak bisa Antum gak dapat Laylatul Qadar Maka itu orang Kata Nabi S.A.W Telah dihalangi Dari kebaikan semuanya Wa la yukhramu khairuha illa mahrum Tidaklah ada orang Yang dihalangi Dari kebaikan malam itu Kecuali orang itu mahrum Yang terhalangi Dari semua kebaikan Bayangkan jamaah Kita melihat manusia Berlomba-lomba Giat bekerja di bulan Ramadan Karena ada bonus Dari bosnya Karena ada THR Yang pegawai kita lihat Semangat kerja Bos mengatakan Yang kerjanya semangat bulan Ramadan THRnya dobel Ada kantor yang kayak gitu THRnya 10 kali lipat Bayangin nih Kalau antum kerja Di 10 hari terakhir Kata bos Antum kerja 10 hari terakhir Ana kasih THR 10 kali lipat gaji Kira-kira Dia kerja gak jamaah Bos Ana gak mudik tahun ini bos Ana kan kerja Enggak Bukan 10 bulan Tapi dilipat gandakan 100 bulan Kalau gajinya 5 juta Dilipat gandakan 100 bulan Kira-kira dia mau pulang Mungkinkah dia akan Islahat Gak bakalan Bos Engkau bos yang baik Aku akan bekerja 24 jam Aku akan bekerja Bagaimana dengan Allah Yang menawarkan kepada kita Laylatul Qadri Khairun Min Alfi Shah Malam Laylatul Qadar itu Lebih baik Daripada 1000 bulan Lebih baik Dari semua THRmu Lebih baik Dari hidupmu Semuanya Tapi kita lihat Adakah yang semangat Bekerja di 10 hari terakhir Malah yang penuh Pasar dan mal Ibu-ibu 10 hari terakhir Ngapain Bungkusin kue InsyaAllah Alhamdulillah Ustaz Laris dagangan 10 hari terakhir Ya Allah Fadol Antum mau cari duit Fadol Tapi jangan lupa Dengan Laylatul Qadr Nih Kalau ada Bos mengatakan Kepada anak buahnya Fulan Siapa yang pegawai disini Angkat tangan Antum pegawai Nah berdiri Berdiri Mana hadiahnya Anda mau kasih hadiah Lepas antum MasyaAllah Jangan ramai-ramai Nah Fadol Fadol Antum kesini Kesini Antum Anda mau tanya Sama pegawai Jangan ramai-ramai Nah Kasih jalan Kasih jalan Jangan ramai-ramai MasyaAllah Ah Dimana kabar antum Maju sini Maju sini MasyaAllah Antum Siapa pernah kasih hadiah Kalau enggak Antum Kasih THR Berapa Satu kali apa Satu kali MasyaAllah Kalau dikasih Sepuluh kali gaji Mudik enggak Mudik Masih mudik Kata Bos Kasih sepuluh kali Enggak boleh mudik MasyaAllah Nah Taib jamaat Dia kalau dimarahin Baru jamaat Kalau dikasih Seribu bulan gaji Apa yang antum Maka lakukan Sama bos Nginap di kantor Nginap di kantor Alhamdulillah Betul dia Fadol Fadol Zekalher Barakallah Ini yang anak inginkan Nginap di kantor Jamaat Enggak pulang Kita disyariatkan Iktikal Nginap di masjid Subhanallah Afwan Ustadz Anani kerja Ustadz Enggak bisa nginap Antum kerja Jam lima pulang Jangan pulang ke rumah Pulang kemana Ke masjid Ngapain Cari Seribu bulan THR Sampaikan kepada istrinya Istriku yang tercinta Aku lebih cinta Kepada Allah Daripada Kepadamu Masya Allah Ini apa Mau diceraikan Kata istrinya Mau ditinggal Sepuluh hari Jamal Taib Kayaknya ada yang Sabota Semikana Jamaat Naam Taib InsyaAllah Berhenti sendiri Nanti Jamal Rahimakumullah Allah Menyariatkan Ramadhan Itu untuk Kebaikan kita Allah Tidak butuh Dengan puasa kita Allah Tidak butuh Kita datang Ketempat ini Allah Tidak butuh Kita Qiyamul Lail Jamkan Di diri kita Bahwasannya Kita yang Membutuhkan Hal itu Takkala Allah Menyariatkan Puasa Kata Allah La'allakum Tattaqud Agar Kalian Bertakwa Kepada Allah Allah Menyariatkan Ramadhan Tidak butuh Agar 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 Beban Kita Di dunia Ini Berkurang Agar Kita Tidak Terlalu Terbebani Dengan Dunia Kita Romabon Pelajaran Untuk Kita Bersama Kalau Insan Berbeda Dengan Hayawan Manusia Itu Beda Dengan Binatang Manusia Tidak asal Makan Dia Tidak asal Minum Dia Tidak asal Bercinta Tapi Dia Hidup Di bawah Aturan Dan Kontrol Pencipta Langit Dan Bumi Dia Tidak Mengikuti Perut Dan Nafsunya Belakang Tapi Perut Dan Nafsunya Yang Mengikuti Perintah Allah Jalla Jalla Di sini Kenapa Tadi Disebutkan Keistimewaan Puasa Itu Kata Allah Dalam Hadith Kudsi Semua Amalan Manusia Buat Dia Itungannya Udah Jelas Kecuali Puasa Kata Allah Itu Puasa Buat Aku Itu Puasa Milikku Kenapa Karena Ketika Itu Manusia Berubah Kata Allah Itu Manusia Meninggalkan Makan Meninggalkan Minum Meninggalkan Syahwat Untuk Siapa Untuk Aku Kata Allah Subhanallah Syahmat Ini Bulan Ramadan Kita Berubah Ada Syahwat Kita Mungkin Yang Ingin Menjadi Seperti Binatang Tapi Kita Bisa Mengontrol Syahwat Kita Di Bulan Ramadan Allah Kasih Bagaimana Bagaimana Agar Kita Mewujudkan Ramadan Tahun Ini Menjadi Ramadan Yang Lebih Indah Agar Kita Bisa Meneteskan Air Mata Setiap Malam Menyesali Dosa Dosa Kita Agar Tadkala Kita Solat Di Belakang Imam Dengan Suara Yang Indah Membuat Hati Kita Ternyuh Kemudian Kita Menangis Karena Ada Sebagian Orang Solat Sama Imam Kadangkala Di Masjidil Haram Masya Allah Jemaah Umrah Solat Sampai Nangis Nangis Ditanya Kenapa Yang Tau Ya Anak Terharu Sama Imam Menangis Hatinya Lembut Tapi Ada Orang Yang Sama Sekali Seakan Hatinya Sudah Tertutup Ada Tiga Hal Yang Perlu Diobatin Sebelum Ramabah Yang Pertama Hati Yang Lalai Dan Akal Yang Kabur Banyak Orang Yang Pintar Ngomong Tapi Tidak Berbuat Banyak Orang Yang Ingin Tapi Tidak Segera Bertindak Banyak Orang Yang Berfikir Tapi Tidak Bergerak Tidak Mengamalkan Apa Yang Dia Pikir Kenapa Karena Banyak Keinginan Hati Yang Telah Condong Dan Nyaman Kepada Dunia Dia Sudah Nyaman Dengan Kursinya Dia Sudah Nyaman Dengan Kerjaannya Dia Sudah Nyaman Dengan Kedudukan Dan Jabatannya Sudah Tidak 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 Untuk Datang Menyambut Bulan Ramadan Karena Akal Telah Tersandra Dengan Materi Jauh Dari Sentuhan Sentuhan Keimanan Datang Ke Masjid Jarang Bagaimana Kita Mengobatin Hati Yang Lalei Seperti Tak kalah Umat Manusia Berlomba Lomba Menyambut Bulan Ramadan Dia Juga Berlomba Lomba Menyambut Ramadan Dengan Apa Mengecat Rumahnya Bapak Ada Apa Ramadan Harus Bagus Rumahnya Sebagian Orang Tidak Salat Tapi Ramadan Puasa Masya Allah Bapak Inilah Tanda Tanda Orang Bertakwa Sepanjang Tahun Tentu Tidak Soli Tapi Ada Hati Yang Lalei Selain Kita Berdoa Memohon Kepada Allah Allah Bantulah Hamba Untuk Bisa Panin Pahala Di Bulan Ramadan Ada Beberapa Hal Yang Harus Kita Persiapkan Yang Pertama Persiapan Perasaan Gimana Perasaan Dipersiapkan Antum Antum Kalau ada Orang Yang Dinanti Antum Akan Bingung Mau Ketemu Itu Bingung Antum Penuh Dengan Kebahagiaan Penuh Dengan Kegembiraan Ya Allah Mau datang Ini Itu Yang Perlu Kita Tumbuhkan Di hati Kita Kegembiraan Dengan Hadirnya Bulan Ramadan Yang Kedua Persiapan Rohani Ruhnya Dipersiapkan Dengan Mempersiapkan Niat Dari sekarang Niat Anam Mubasa Ikhlas Lillahi Ta'ala Bukan Karena Ikut Kebiasaan Sebagian Orang Sama Sekali Tidak Mempersiapkan Niat Untuk Ramadan Masuk Bulan Ramadan Dia Puasa Masya Allah Saur Saur Solat Terawai Ditanya Kenapa Bang Kok Saur Kita Nggak Enak Semuanya Pada Puasa Terpaksa Berarti Ada Niat Yang Tidak Benar Siapkan Rohani Antum Memang Antum Ingin Berpuasa Kata Nabi Alayhi Salatu Assalam Man Soma Ramadan Imanan Wahdi Sahabat Antum Lihat Barang Siapa Yang Berpuasa Di Bulan Ramadan Imanan Karena Ada Iman Dia Dia Tau Ini Syariat Allah Ini Rukun Islam Wa Ana Muslim Wahdi Saban Dan Dia Mengharapkan Pahala Dari Allah Dosa Dosanya Diampuni Semuanya Siapkan Ruh Kita Hati Kita Yang Ketiga Persiapan Akal Ilmunya Harus Dipersiapkan Hari ini Kita Hadir Di Tempat Ini Mendengarkan Ceramah Ustaz Sufian Itu Persiapan Mempelajari Hukum Hukumnya Adab Adabnya Sunnah Sunnahnya Baca Bagaimana Orang-orang Soleh Dahulu Dibaca Datang Kekajian Untuk Mempersiapkan Akal Kita Dan Sebenarnya Para Khotib Itu Mempersiapkan Umat Khutbah Khutbah Jumat Selalu Mengatakan Ramadan Sudah Dekat Nih Kau Harus Melakukan Ini Dan Itu Karena Banyak Di Antara Kita Yang Islamnya Keturunan Tidak Tau Dengan Hukum Hukum Islam Maka Pelajari Persiapkan Antum Ada Buku-buku Kecil Tentang Ramadan Antum Baca Yang Keempat Persiapan Fisik Apa Yang Dipersiapkan Beli sirup Beli Biskuit Bukanlah Jaman Persiapan Fisik Nyantum Puasa Di Bulan Syaban Karena Yang Ada Iklan Iklan Di Pinggir Jalan Di Televisi Tentang Ramadan Ramadan Apa Yang Dijual Biskuit Sirup Sarung Apa Lagi Macem Persiapkan Antum Fisik Antum Dengan Memulai Puasa Syaban Walaupun Tinggal sedikit Syaban Yang sudah Biasa Puasa Lanjutkan Puasanya Karena Ada Orang Orang Yang Tidak Persiapan Fisik Masuk Ramadan Hari Pertama Masya Allah Lemes Eh Bang Kenapa Lemes Sedang Puasa Semuanya Puasa Bukan Hanya Antum Yang Puasa Kenapa Karena Dia Tidak Persiapan Fisik Antum Lihat Orang Yang Biasa Puasa Sunnah Masuk Ramadan Biasa Bahkan Ketika Ramadan Dia Lebih Semangat Kenapa Banyak Sohib Dia Ajak Puasa Sendirian Dia Kuat Bagaimana Ketika Satu Rumah Semuanya Puasa Ke Kantor Semua Puasa Maka Siapkan Fisik Jangan Sampai Di Akhir Ramadan Malah Habis Habisan Kuliner Jamaah Ini Sarapan Terakhir Kita harus Makan yang Banyak Mumpung Belum Ramadan Disitu Ada warung Soto Paling Enak Yuk Kita Kesana Persiapan Ramadan Bukan Seperti Itu Supaya Kita Tidak Lala Baik Penyakit Yang kedua Yang perlu Kita Obatin Yang tadi Masalah Kelalaian Hati Kita Yang kedua Adalah Meninggalkan Dosa Kenapa Banyak Orang Yang Beribadah Tapi Tidak Bisa Menikmati Ibadah Solat Tidak Bisa Khusyuk Zikir Tidak Pernah Selesai Zikir Pagi Suri Alhamdulillah Dalam Sepekan Itu Sekalilah Pagi Sorehnya Itu Tiap Hari Maka Itu Disebabkan Dosa Dosa Yang kita Lakukan Mau Ramadan Persiapkan Hati Antum Bersihkan Hati Antum Supaya Menimatin Puasa Kata Rasul Sallallahu Alayhi Sallam Iza Adnabal Ab Nukita Fi Kalbihi Nukta Sauda Tuh Seorang Hamba Apabila Berbuat Dosa Akan Ada Nukta Hitam Di Hatinya Di Jantung Nukta Fa Intab Wa Nazak Wa Istagfar Sukila Kalbihi Kalau Dia Bertobat Dia Tinggalkan Itu Dosa Dia Beristighfar Hatinya Akan Dibikin Cemerlang Makin Fa In Ada Aw Zada Zadat Kalau Dia Kembali Berbuat Dosa Bertambah Dosanya Bertambah Nukta Hitam Di Hatinya Dan Itu Yang Kita Kadang Kalau Orang Ramadan Ada Banyak Pertanyaan Masuk Dimana Zat Ramadan Pintu Surga Dibuka Pintu Neraka Ditutup Setan Setan Diblengu Tapi Pelaku Dosa Tetap Dia Udah Dikasih Kesempatan Amat Allah Ini Bulan Ramadhan Tapi Hatinya Udah Tertutup Dengan Dosa Dosa Tersebut Maka Ini Bulan Ramadhan Sebelum Ramadhan Istighfar Kita Lihat Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Bicara Taubat Jangan Antun Berfikir Makom Taubat Ini Makom Para Pelaku Dosa Enggak Kata Ibnul Qayyim Rahimah Allah Ta'ala Mengatakan Tentang Taubat Ini Orang Ketika Berjalan Awalnya Dia Bertobat Di Pertengahan Bertobat Di Akhirnya Dia Bertobat Antun Bisa Lihat Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Pernahkah Beliau Berhenti Beristighfar Allah Sudah Ampuni Dosa Dosa Beliau Sehari Beliau Mengatakan Berapa Kali Beliau Baca Seratus Kita Berapa Kali Kita Baca Maka Persiapan Jangan Sampai Kita Hanya Ramadan Sepuluh Hari Ada Yang Ramadan Hanya Dua Puluh Hari Berhenti Mulai Dosa Dosa Itu Datang Kepada Dia Hassan Al Basri Rahmatullah Alayhi Pernah Ditanya Oleh Seseorang Ya Abu Sa'id Ini Abitu Mu'afan Abu Sa'id Aku Malam Hari Alhamdulillah Bermalam Dalam Kondisi Sehat Dan Aku Siapkan Air Untuk Berwudu Bunyi Alarmnya Tapi Dia Pencet Bunyi Lagi Alarmnya Dia Pencet Sampai Adhan Subuh Kenapa Kok Bisa Seperti Itu Padahal Terbukti Kita Ingin Bangun Malam Dengan Kita Memasang Alarm Apa Penyebabnya Kata Hassan Basri Dhunubu Kakayyadatka Yang Memelenggumu Sehingga Aku Tidak Bisa Bangun Malam Dan Itu Jamal Sebagian Ulama Dia Mengatakan Karena Satu Dosa Empat Bulan Aku Tidak Bisa Bangun Malam Allah Muna Jat Kepada Allah Itu Kelezatan Yang Paling Tinggi Dalam Kehidupan Tapi Ada Orang Tidak Merasakan Gara Gara Dosa Maka Beristighfar Bertobat Siang Malam Mulai Saat Ini Antum Berikat Pulang Dari Tempat Ini Semoga Kita Termasuk Hambah Yang Diatakan Kalian Bangkit Semuanya Kalian Pulang Semuanya Dosa Dosa Kalian Semua Sudah Diampun Semoga Kita Termasuk Yang Seperti Yang Ketiga Meninggalkan Dendam Dengki Dan Hasat Karena Ini Termasuk Penghalang Dari Pahala Dan Penghalang Dari Dosa Kita Tidak Diampun Kata Rasul Sallallahu Sallallahu Sallam Tuftahu Abu Abu Jannah Yaum Al-Ithnin Wa Yaum Al-Khamis Pintu Pintu Surga Dibuka Setiap Hari Senin Dan Hari Kemis Diangkat Amalan Hamba Pada Hari Senin Dan Kemis Fayung Fayung Ingat Kata Nabi Al-Salaatul Fayugfar Likulli Abdin La Yushriku Billahi Shai'an Illa Rajulan Kanat Bainahu Wabayna Akhihi Shahna Fayuqalu Ambiru Hadain Hatta Yastalihah Kata Nabi Sallallahu Sallam Tuh Semua Diampuni Semua Hamba Diampuni Kecuali Hamba Semua Hamba Yang Tidak Melakukan Kesirikan Itu Diampuni Kecuali Orang Yang Menyimpan Dendam Dengan Saudaranya Ada Dengki Sama Ini Orang Dikatakan Yang Ini Tunda Dulu Pengampunan Buat Dia Berapa Banyak Di Antara Kita Bertahun Tahun Tidak Diampuni Sama Allah Antum Istighfar Antum Minta Ampun Sama Allah Karena Antum Menyimpan Dendam Sama Saudara Antum Kedengkian Kepada Saudara Antum Tidak Diampuni Sampai Kapan Sampai Kita Berbuat Baik Kita Baikan Sama Saudara Kita Memutuskan Yang Awalnya Tidak Menyapa Tidak Mau Salam Kita Berbuat Baik Kepada Dia Mudah Mudah Allah Mengampuni Ini Kalau Tadi Ustaz Sufyan Membahas Masalah Hadis Maaf Sebelum Ramadan Minta Maaf Itu Jamaah Tiap Hari Amal Itu Diangkat Hari Senin Dan Kemis Di Bulan Syaban Ini Bulan Diangkat Amal Oleh Allah Kita Juga Perlu Minta Maaf Ramadan Punya Salam Minta Maaf Lagi Idul Fitri Minta Maaf Terus Tadkala Melakukan Kesalahan Minta Maaf Hadis Ini Menunjukkan Tadi Tentang Pentingnya Amalan Hati Kita Antum Jangan Sampai Nyimpan Dendam Masya Allah Lima Menit Anak Lima Menit Zakat Akhir Terakhir Ada sebuah Hadis Semoga Menjadi Cemeti Yang Memotivasi Kita Untuk Memanfaatkan Memanfaatkan Ramadan Ini Lebih Baik Daripada Tahun-tahun Sebelum Dari Muhammad Ibn Maslamah Rasulullah Sallallahu Al-Sallam Bersabda Inna Lirabbikum Fi Ayami Dahrikum Nafahatin Sesungguhnya Allah Memiliki Nafahat Apa Nafahat Hembusan Angin Sepul-sepul Itu Nafahat Nafahat Ini Ada Semacam Ilham Mungkin Tejalliat Muqarribat Dimana orang Kalau kena angin Sepul-sepul itu Dia jadi lebih Semangat Beribadah Allah itu Memiliki Di sepanjang Masa Di hari-hari Kalian Nafahat Angin Sepul-sepul Jadi Fata'aradulaha Kalian itu Kalau bisa Kenakan diri Kalian Sepul-sepul Kalau ada angin Di situ Kalian datang Supaya terkena Dengan angin tersebut Ada kebaikan Kebaikan Allah Sepanjang Masa Maka Usahakan Kita Mengenakan Diri Kita Semoga Di antara kalian Ada orang Yang terkena Angin tersebut Yang terkena Ilham Dari Allah Yang terkena Hidayah Allah tersebut Kemudian Dengan Hidayah Tersebut Dengan Nafahat Tersebut Dia tidak akan Sengsara Selama-lama Bulan Ramadan Bulan Untuk menunjukkan Diri kita Kepada Allah Untuk Mengharapkan Allah Mengampuni Kita Kenapa Ramadan Ini Ada Yang Fonis Bebas Dari api neraka Semoga kita Yang hadir Di tempat ini Semuanya Termasuk Yang difonis Bebas Dari api neraka Hada Wallahu Wa'alam Bisahab Itu yang bisa Anasampaikan Wa sallallahu Ala nabiyyina Muhammad Wa ala Alihi Wa sahbihi Asal